hai hai yo yo guys kembali lagi bersama saya di channel yang sangat-sangat family friendly yaitu di channel ZAH GAMING ini aku akan membagikan config lagi setelah sekian lama saya tidak membagikan config config yang sangat bermanfaat sekali buat HP-HP kentang yang ingin bermain Free Fire Free Fire kembali gesa tentunya untuk update-update yang terbaru kali ini gesa aku akan membagikan tips and trick cara mengatasi HP like saat bermain Free Fire dan tips and trick cara melicinkan HP saat kalian bermain Free Fire lagi gesa Oke buat kalian yang mau request buat besok buat konflik yang terbaru karena besok di jam setengah 10 pagi akan ada main ten atau update-an terbaru dari Free Fire Indonesia lagi guys tentunya buat kalian yang HP-HP kentang pun sama seperti saya pasti ingin ya pasti MB dari Free Fire tersebut akan lebih besar lagi gesa tenang saja guys next time aku besok aku akan membuatkan konflik yang super super berdebes lagi gesa oke sebelum itu saya mau menginfokan bahwa ada halo guys buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway gratis dari bangsa yuk bantu bangsa di seribu subscriber guys caranya gimana cukup tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa follow IG bangsa di at Fatkur underscore 23 thank you bahwa akan ada giveaway-giver menarik buat kalian-kalian yang akan menanti anda dan jangan lupa ngesa jangan lupa ngesa pencet tombol subscribe nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan jangan lupa di-share ke sosial media kalian ngesa karena di seribu subscriber akan ada giveaway-giver membership mingguan buat kalian-kalian yang sangat-sangat beruntung sekali ngesa Oke setanpa banyak bahasa-bahasa langsung saja kita kita menuju ke videonya Oke guys kita sudah masuk di homescreen dari bangsa itu sendirinya saat tidak ada perubahan sama sekali dari segi faktor usia walaupun walaupun ada segi perbedaan dari tema ngesa tentunya jangan bingung guys karena disini tutorialnya sama semua gesa Oke untuk step pertama yaitu kalian harus memiliki dua aplikasi yaitu aplikasi free fire nya dan juga aplikasi dari jarjifermode ataupun jarjifermode biasa gesa kali ini bangsa memakai jarjifermode biasa yang ada di Google Playstore cara gimana untuk mendorot di Google Playstore kalian masuk saja ke Playstore itu sendiri untuk ketik keywordnya sendiri yaitu jarjifers ya besar jiver nah disini keluar yang namanya logo warna hijau disini disini kalian download download lah kita download lah untuk MB nya sendiri tuh ukurannya kurang lebih 3,45 MB satu kok kecil sekali dan sangat-sangat family friendly buat kalian-kalian yang minim paketan dan minim-minim banget dan ingin menghemat paketan kalian ngesa jika sudah maka kalian harus masuk ke jarjifers itu sendiri kalian buka disini ngesa untuk tampilan awal dari jarjifers sendiri tuh seperti biasa tidak ada perubahan sama sekali sama kayak file-file manager dari HP kalian masing-masing cuma disini ada beberapa perbedaan dari aplikasi jarjifers dengan aplikasi file manajer kalian yaitu dari segi fitur disini ada beberapa fitur dari jarjifers itu sendiri yaitu ada fitur kompres ada fitur ekstrak dan ada fitur kompres ke 7z-archive-name ngesa Oke disini aku tidak membahas fitur-fitur tersebut kali ini akan membahas cara memasang script konflik licin layar 60 kali dilipat lebih licin dari biasanya dan dari lebih licin dari update-up update-an bangzah yang sebelumnya guys Oke sebelum itu guys jangan lupa pencetkan tombol lonceng tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya dan di seribu subscriber akan ada akan ada 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 giveaway membership mingguan buat kalian kalian yang sangat-sangat beruntung sekalinya saja Oke langsung saja kita menuju ke step kedua guys saya kedua kalian harus mendownload linknya yang ada di deskripsi di bawah ini ngesa MB nya cukup kecil sekali bukan MB ini mah KB ya jadi cukup-cukup sangat menghemat kuota Anda tanpa perlu membackup data optional file tanpa perlu ini itu tanpa perlu memindahkan ini tuh deh cukup dengan satu kali extra kalian bisa langsung pasang script ini gesa Oke untuk step yang kedua kalian pindahkan file tersebut ke folder baru guys ya contoh aku membuat folder yang namanya folder cara buatnya yaitu kalian klik tombol tiga yang ada di sebelah atas kanan ini ngesa kalian klik buat lalu buat folder baru kalian terserah mau namain apa contoh aku mau namain bangzah aja lah bangzah ini bisa Oke jika sudah maka kalian masuk ke yang namanya folder Zah Gaming ini ngesa kalian config pelicin 60 kali langkah ini kalian klik ini lalu klik ekstrak disini ngesa jika sudah maka akan muncul itu yang namanya folder konflik 60 kali langkah banget nah jadi ini konflik itu langkah banget dan mungkin agak lama untuk update-update selanjutnya ngesa karena ini konflik buatannya tuh super berdebat sekali dari developer developer Indonesia ngesa untuk step yang selanjutnya yaitu kalian klik jari konflik 360 kali langkah ini disini ada yui setting juib berdo-do-do-do-do 3G ya kalian klik atau tekan lalu kalian potong saja kalian klik atas sendiri ini lalu masuk ke yang namanya memori perangkat kalian masuk ke yang namanya folder Android ini guys ya folder Android terus data terus kalian Scroll ke bawah cari yang namanya folder com.dts freefire.th kalian ke cari yang namanya files content structure compulsory kalian klik terus kalian pencet lagi folder Android terus kalian pencet lagi folder yang namanya games aset bandel terus di sini ada kurang lebih ada enam folder yaitu folder avatar config in game localization main sama UI kalian masuk ke yang namanya folder you ini lalu kalian tempel script yang sudah kalian ekstrak tadi bisa cara gimana kalian pencet tombol hijau yang ada di bawah kanan-kanan kotak warna hijau ini bisa kalian pencet ini berarti jika sudah maka kalian sudah berhasil memasang script super licin super the best 60 kali lipat lebih licin dari biasanya gesa Oke guys thank you yang udah melihat video dari bangsa ini jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan loncengnya guys ya karena di 1000 subscriber akan ada giveaway menarik buat kalian Oke sebelum kalian masuk ke free fairness alangkah baiknya kalian menghapus caca dari aplikasi freefair tersebut supaya file tersebut menjadi fresh dan tidak terjadi crash saat salian bermain di match tersebut guys ya caranya gimana kalian tekan freefairnya kalian info aplikasi tekan lalu disini ada yang namanya penyimpanan kalian cek cacanya yaitu 2,38 MB kalian dibawah ini ada yang namanya hapus data kalian pencet disini ada dua pilihan yaitu hapus semua data dan bersihkan caca kalian pilih bersihkan caca saja ya saya Oke jika sudah maka kalian sudah bisa membuka aplikasinya tersebut jika masih terasa belum optimal kalian reboot tapi kalian dan ulangi step cara yang pertama mata di Indonesia Oke Thank You sahaja Rahan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.